KES SRC Najib mohon lebih masa file petisyen rayuan. Wala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak memohon lanjutan masa selewat-lewatnya hingga 25 April ini untuk memfailkan petisyen rayuan ke Mahkamah Persekutuan bagi mengetepikan sabitan dalam KES penyelewengan RM42 juta dana SRC Internasional sendirian berhad. Najib selaku pemohon memfailkan notis usul itu di Mahkamah Persekutuan pada 11 April lalu menerusi Tetuan Syafi Enko. Berdasarkan afidafid sokongan yang diperoleh media hari ini, Najib berkata alasan penghakiman yang disediakan oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan mengandungi 176 jilid keseluruhannya dan pihak pembelaan menerimanya pada 31 Mac lalu. Ia adalah mustahil untuk pasukan pembelaan saya meneliti rekod rayuan yang diterima dan menyediakan petisyen rayuan yang lengkap dalam masa yang singkat bagi menangani segala isu yang telah diketengahkan oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Alasan penghakiman tersebut perlu diteliti dengan memeriksa nota prosiding pada kedua-dua peringkat prosiding bagi memastikan ketepatan dalam dapatan fakta, inference yang dibuat dan undang-undang yang terpakai, kata ahli parlimen pekan itu. Terima kasih telah menonton!